Halo Bapak Ibu Buru Hebat, hari ini kita akan belajar cara menghapus kelas di Google Classroom. Baiklah Bapak Ibu, kita sekarang akan menghapus kelas-kelas yang kita tidak butuhkan. Ya ini 2020-2021, ya. Nah yang lainnya ini adalah kelas-kelas yang tahun sebelumnya. Dan kita bisa lihat kalau di sini ada student, itu berarti adalah kita sebagai guru. Sedangkan kalau ada nama guru di sini berarti kita sebagai murid. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa membersihkan kelas-kelas ini, jadi beberapa kelas mungkin sudah kita tidak butuhkan lagi. Misalnya kelas ini adalah kelas saya untuk pelatihan dengan guru-guru, dan setelah pelatihan saya tidak butuh lagi misalnya. Caranya adalah karena saya sebagai siswa, kita klik di sebelah kanan atas dari kelas kita itu, titik 3 ini. Nah terus kemudian kita klik unenroll, ya kalau kita sebagai siswa. Oke Bapak Ibu, begitu caranya. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Oke, bagaimana kalau kita sebagai guru? Kalau kita sebagai guru, mungkin yang ini misalnya, ya kita sebagai guru. Ini kemarin coba-coba sebagai guru. Caranya adalah, kita lihat kita tidak bisa menghapus begitu saja, tapi kita hanya bisa mengarsipkan, ya meletakkan kelas ini di dalam arsip. Ya, so kita pencet archive. Oke, kita klik archive, ya ulang. Ini namanya Google Classroom Teachers, saya ada 14 students. Oke, saya arsipkan saja. Archive, klik lagi archive. Nah, kemudian kita lihat ada di mana tuh tadi kelasnya, sudah diarsipkan. Lihat lagi di sini, di sebelah kiri atas, ya garis 3 di sebelah kiri atas. Terus, di paling bawah itu ada archive classes. Nah, ini dia tadi kelas yang tadi, jadi ada di arsip. Kalau kita tidak butuh lagi kelas ini, kita tinggal klik lagi kanan, baru kemudian muncul tombol delete. Ya, kalau kita sudah tidak butuh lagi, kita hapus, kita tekan delete. Tapi kalau kita masih butuh lagi, kita klik restore. Ya, misalnya tadi, oh salah, salah pencet. Nah, kita klik restore. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, nah sekarang kita kembali ke halaman awal. Caranya adalah klik garis 3 atas, ya. Oke, kita kembali ke kelas. Jadi, klik garis 3 atas, terus kembali ke kelas. Kemudian kita lihat misalnya. Oke ya Bapak Ibu, sekarang kita lihat di kelas-kelas yang ada co-teachernya. Misalnya kelas ini, 11 IPA 7, IPS 1, 2. Oke, kita buka dulu, ada co-teachernya enggak? Coba kita lihat, periksa di people. Oh iya, ini ada co-teacher. Dan lihat yang ada gambar ini, ini saya, di sini namanya sama-sama saya. Tapi yang akun yang kedua ini adalah sebagai co-teacher. Sedangkan yang pertama adalah pemilik utamanya atau teacher utamanya. Oke, nah untuk itu, apa yang terjadi? Bisa enggak kita hapus? Coba kita cek dulu ya Bapak Ibu. Kita kembali ke kelas, terus kita hapus. Archive. Ya, 11 IPA 7, IPS 1, 2 tadi ya. Oke. Terus kita klik ini, yang kiri atas, garis 3. Terus kita lihat archive classes. Nah, di sini nih. Ya, kita lihat. Kita mau hapus, delete. Oh, enggak ada delete, enggak bisa Bapak Ibu. Karena kita hanya co-teacher, jadi kita tidak bisa menghapus kelas. Oke, jadi kita restore dulu. Oke, kita restore. Nah, berarti dengan demikian, kalau misalnya kita sebagai co-teacher, kita tidak bisa menghapus. Oleh karena itu, ya, ketika Bapak Ibu sebagai guru utama, ya, misalnya seperti saya ini, lihat ya, yang akunnya ini, yang akunnya ada gambar baju biru ini. Nah, sebagai guru utama, Bapak Ibu harus meremove dulu. Meremove dulu co-teacher. Jadi, co-teachernya diremove. Oke, setelah ini. Nah, apa yang terjadi di kelasnya co-teacher? Nah, bisa enggak dihapus? Coba kita lihat ya. Oh ya, apa yang terjadi di ruangannya kelas co-teacher? Sudah tidak ada lagi ya, Bapak Ibu ya, kelas yang tadi itu. Yang kelas 11, IPA 7, IPA 1, 2, sudah tidak ada lagi. Jadi, dengan demikian, kelas co-teacher sudah clear. Dan bisa dipakai, ya, halaman yang berikutnya ini, bisa dipakai untuk kelas yang baru. Oke, demikian cara menghapus kelas di Google Classroom. Terima kasih. Terima kasih.